Ini kami ya, kami ya. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Pak, mau maling, tolong. Makanya keluar dulu, sebuah ini. Keluar dulu, ke sini, keluar dulu, ke sini, keluar dulu. Udah, oke, oke. Keluar dulu, keluar dulu. Permohonan ampun juga tangis kesakitan Agus bagai tak ada gaungnya. Pemuda 24 tahun ini terus saja dipukuli di Jalan Otista 3, Jakarta Timur, Senin malam 14 Oktober. Pengadilan jalanan itu terpaksa dialaminya. Setelah ia kepergok menggasak dompet wanita di warung pecelele. Upayanya kabur gagal. Ia pun menjadi bulan-bulanan. Menahan sakit, Agus mengaku terpaksa mencuri. Ia tak punya uang untuk beli susu bayinya yang baru berusia satu bulan. Tak peduli dengan alasan itu, ia tetap dipukuli. Aksi main hakim sendiri itu baru selesai ketika polisi datang menjemputnya. Agus dibawa ke Polsek Jatinegara untuk dimintai keterangan.